Sementara itu Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri mengejukan diri sebagai amikus kuriae atau sahabat pengadilan ke Mahkamah Konstitusi. Surat bertulis tangan Megawati ini disampaikan langsung oleh Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto ke MK. Dalam suratnya Megawati mengajak rakyat Indonesia untuk berdoa semoga ketua ataupun juga ketuk palu MK bukan merupakan palu godam. Melainkan palu emas Megawati juga mengutip tulisan Ibu Kartini tentang habis gelap terbitlah terang agar fajar demokrasi timbul kembali. Pengajuan sebagai sahabat pengadilan ditulis dalam sebuah surat yang ditulis tangan dan ditanda tangani langsung oleh Megawati Soekarno Putri dan diserahkan Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto ke MK. Perasaan dan pemikiran Ibu Megawati Soekarno Putri yang dikontemplasikan oleh beliau dan diawali dengan tulisan tangan dari Ibu Megawati Soekarno Putri. Sampaikan setelah Ibu Megawati menulis seluruh pendapatnya di Opini Kompas tetapi setelah itu kan kita dihadapkan pada libur panjang dalam rangka Julfitri. Bahkan kemarin ketika MK buka misalnya itu kami sampaikan kemarin tapi karena baru hari ini ya kami sampaikan pada hari ini.